selamat pagi siang suri dan mandem buat semuanya febru disini di video kali ini saya bakal membahas lagi sebuah jam tangan dari model rsn irw 5757 nih yang bakal saya coba kali ini yaitu ingin mencoba untuk fitur water resistant dari jam tangan ini yang katanya sih jam tangan ini tuh sudah tahan air ya kurang lebih dalam 30 meter tapi agak sedikit aneh sih karena tidak direkomendasikan untuk dibawa berenang guys terus juga jam tangan ini tuh harus dihindari untuk terkena kontak dengan air panas ataupun uap panas nah kalau itu sih wajar ya karena bisa merusak bagian dari mesin jam tangannya nah disini karena saya penasaran dengan fitur water resistantnya ini saya pengen coba untuk bawa jam tangannya ini berendam di dalam air jadi disini saya sudah siapkan beberapa wadah untuk menguji fitur ketahanan airnya di tukunya itu dijelaskan kalau jam tangan ini itu hanya boleh terkena percikan air ya baik itu air hujan atau mungkin air lainnya tapi tidak direkomendasikan untuk dibawa berenang nanti untuk yang pertama saya akan coba untuk siram-siram jam tangannya dengan menggunakan air ya seakan-akan itu jam tangannya terkena percikan air di coba yang pertama kita akan coba untuk siram dengan air jadi seakan-akan itu jam tangannya terkena percikan air gitu ya kita akan lihat apakah jam tangannya akan mengalami kerusakan mesin atau masih menyala nah selain memiliki fitur water resistant ternyata jam tangan ini juga sudah terdapat fitur kalender di bagian tampilan jam tangannya bisa kita perhatikan nanti untuk fitur kalendernya ada di bagian bawah ya di pojok kanan bawah tapi untuk fitur kalendernya ini cuma tersedia bagian tanggal sih tidak ada fitur bulan dan juga tahunnya nah ini bisa kita perhatikan di bagian jarum jam tangannya juga masih dalam keadaan menyala sudah kita coba siram dengan menggunakan air oh iya buat kalian yang punya jam tangan analog ataupun digital seperti ini saat kalian tuh ingin mencobanya ke dalam air jangan sambil menekan atau menarik bagian tombol sampingnya ya untuk setting jam tangannya karena dikhawatirkan sih bakal masuk untuk airnya ke dalam mesinnya sehingga bakal merusak bagian mesin dalam jam tangannya itu sih hanya sekedar sarang saja nah ini bisa kita perhatikan masih dalam keadaan menyala dan buat kalian sih yang membeli jam tangan ini jam ini tuh dijual dengan harga di kisaran 50.000 sampai 70.000 rupiah ya ada beberapa pilihan varian warnanya juga jadi kalian bisa pilih yang untuk varian warnanya ada warna full black sama warna silver black jadi cuma ada 2 pilihan varian warnanya nah karena kita sudah coba ke wadah yang pertama kita coba siram-siram dengan menggunakan air dan ternyata jam tangannya itu masih menyala ya kita akan coba ke wadah yang kedua disini saya akan rendam ke dalam sebuah gelas sama mangkok ya nah ini kita biarkan selama beberapa menit kita akan lihat apakah jam ini akan mengalami kerusakan mesin atau masih menyala jam tangan ini sudah memiliki spesifikasi yang lumayan menarik di gelas harganya memiliki ketebalan sekitar 11mm dengan diameter case 43,5mm untuk ukuran case nya sih sudah cukup ya tidak terlalu besar dan sudah sangat pas digunakan sama laki-laki ataupun perempuan apalagi untuk warna full black nya nih sudah cocok sih menurutku untuk panjang dari rantainya itu sekitar 260mm dengan nebar rantai 20mm dan buat agan-agan yang baru beli jam tangan ini kalian tuh harus mengecilkan bagian rantainya sebelum digunakan ke tangan kalian karena ini untuk bagian rantainya memang agak kebesaran ya jadi harus kalian sesuaikan dulu dengan ukuran tangan kalian baru bisa digunakan nih untuk jam tangannya bisa kalian kecilkan sendiri jika teman-teman tahu caranya untuk mengecilkan bisa dikecilkan sendiri atau mungkin buat yang belum tahu bisa dibawa ke aksesoris jam tangan yang ada di kota kalian untuk biaya mengecilkan rantainya itu sekitar 5.000-10.000 rupiah menurutku sih dengan harga dikisaran 50.000-70.000 rupiah jam tangan ini sih sudah cukup epic ya sudah cukup bagus di kelas harganya kita mendapatkan fitur-fitur yang menarik di kelas harganya juga ada fitur tahan air, water resistant, fitur kalender rantainya sudah stainless steel diameternya oke, tidak terlalu besar ya itu sih, dari modelnya juga sudah kayak terlihat seperti model jam tangan baru ya yang mungkin agak sedikit berbeda dengan jam tangan lainnya untuk tampilan dari jam tangannya sudah menggunakan dobel penguncian ganda juga ini sih sudah mantep sih di kelas harganya nah ada kekurangan juga dari jam tangan ini salah satunya yaitu di bagian krononya ya kalau kita perhatikan di bagian krononya ini itu tidak bergerak tidak aktif dan tidak berfungsi jadi cuma variasi saja sih untuk menambah tampilan dari jam tangannya biar makin menarik padahal kalau bagian krononya ini bergerak tentunya bakal menambah kesan menarik dari jam tangannya dan harganya pastinya bakal lebih mahal ya kekurangan yang kedua terdapat di bagian tombol sampingnya kalau kita perhatikan ada dua tombol ya di bagian kanan atas dan kanan bawah nah kedua tombol tersebut sebenarnya sih tidak berfungsi juga itu hanya variasi untuk menambah kesan tampilan jam tangannya biar makin menarik jadi saat kita tekan-tekan itu tidak akan merubah tampilan dari waktunya dan tidak akan berefek apapun pada jam tangannya ya memang cuma untuk variasi saja sih mungkin itu saja untuk kekurangan dari jam tangan RSN IRW5757 ini nah ini untuk jam tangannya bisa kita perhatikan disini untuk bagian jarum penunjuk waktunya masih bergerak ya berarti untuk jam tangannya ini masih menyala dan tidak mengalami kerusakan mesin nih oh iya untuk jam tangan ini itu hanya jam tangan analog ya jadi tidak ada fitur digitalnya jadi memang full analog dan untuk mesetting waktunya juga cukup mudah sih tinggal kalian tarik aja di bagian tombol sampingnya untuk mesetting waktu dan juga kalendernya jam tangan ini juga masih menggunakan baterai jadi bukan jam tangan otomatik ya tentunya ini agak sedikit menguntungkan juga untuk kita buat teman-teman yang punya jam tangan ini saat daya baterainya itu sudah melemah bisa kalian ganti dengan daya baterai yang baru nah tentunya juga sudah sesuai dengan harganya kalau jam tangan otomatik sih pasti harganya itu dikisaran 200 ribu ke atas ya jadi memang wajar sih ini masih menggunakan baterai karena harganya masih di bawah 100 ribu nah sekilas kalau kita perhatikan jam tangannya jam tangan ini tuh mirip dengan jam tangan model lainnya yang pernah saya bahas di video sebelumnya nah ternyata sekarang tuh banyak sekali di aplikasi belanja online banyak brand-brand baru jam tangan jam tangan model baru ya yang tampilannya tuh hampir mirip sama persis, fiturnya juga sama yang membedakan cuma harga sama merek dari jam tangannya beneran deh ini mirip sama jam tangan yang pernah saya bahas sebelumnya di video ini cuma saya gak pengen nyebutin juga untuk mereknya ya oke ini kita sudah coba rendam ke dalam air dan ternyata untuk jam tangannya ini masih dalam keadaan menyala tidak mengalami kerusakan mesin masih aman-aman saja sih nah ini sudah membuktikan ya kalau jam tangan RSN IRW 5757 ini ternyata sudah memiliki fitur tahan air nah jadi buat kalian yang punya jam tangan ini tidak perlu khawatir saat mencobanya yang ke dalam air cuma ya gitu ya tetap hindari dari terkena air panas ataupun uap panas karena itu bisa merusak bagian mesin jam tangannya ya mungkin sekian untuk video kali ini buat teman-teman terima kasih sudah sempatin mampir dan nonton video sederhana saya ini jangan lupa di subscribe, di like dan juga di komen jika ada yang keliru saya mohon maaf sampai ketemu di video yang lain Fiber disini pamit thank you dan bye bye jangan lupa di subscribe ya terima kasih bye 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 Terima kasih.